Intro Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan dan pencurian barang berharga milik anggota Polri di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Sebanyak 12 adegan diperagakan oleh 4 orang tersangka 2 tersangka lainnya tidak dihadirkan dan digantikan perannya lantaran masih di bawah umur Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan para tersangka akan mengadegankan kembali peristiwa pengeroyokan dan pencurian terhadap anggota Polri berinisial AJS yang baru selesai melaksanakan dinas Kejadian tersebut berawal pasca aksi demo Omnibus Law di Jalan Gajah Mada Tersangka SD dan MF berkeliling ke lokasi kerusuhan dengan mengendarai sepeda motor di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat SD dan MF melihat terjadi kerumunan dan saat didekati korban sudah dipukuli masa Tersangka SD langsung melempar kaleng biskuit ke arah korban Tersangka MF juga turun dari sepeda motornya dan melempar piring dan bangku plastik yang diambil dari tukang sateh ke arah korban MF terus melakukan penyerangan terhadap korban dengan memukul perut korban sebanyak tiga kali ketika korban sudah terjatuh Ketika korban terjatuh, HP korban terlempar dan diambil oleh tersangka MR HP tersebut diserahkan ke penada lalu dijual Kini para tersangka telah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Barat Jadi pada hari ini, 4 restrim Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan rekonstruksi terkait adegan dimulainya mengurangkan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan binas pada tanggal 8 Oktober 2020 di Taman Sari, Jakarta Barat Adegan yang kami lakukan sebanyak 12 adegan dimulai dari para pelaku melakukan perusuhan kemudian merusak instalasi negara dan menggaguh masyarakat kemudian datangnya korban untuk melerai sehingga kemudian pelaku mengerayak korban dan mencuri barang-barang korban Dari Jakarta, Luluita dan Fitri, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!